hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik eh hari ini kita akan praktek ya terkait tentang desain primer atau primer untuk polimerase generation atau kita kenal dengan istilahnya PCR Oke kita lihat bagaimana cara mendesain primer untuk PCR gitu ya Oke yang perlu disiapkan seperti biasa ya laptop atau komputer tentunya kita akan menggunakan software secara online berarti ya jaringan internet yang harus ada ya oke baik nah pertama ini terkait tentang primer Oke apa itu primer ya primer primer apa itu primer untuk PCA ke ini primer jadi primer ini ini merupakan urutan nukleutida urutan nukleutida itu kan terdiri dari empat basa nitrogen ya ada adenin sitosin timin warnin di kombinasi 4 nukleutida yang komplement dengan cetekan DNA dengan panjangnya kurang lebih sekitar 18-25 besper ya jadi komplement kayak begini ya ini ada ilustrasi ya di sini misalnya ada primer forward yang atas yang bawah itu ada yang disebut dengan primer reverse ya forward itu biasanya yang disebutnya positif ya jadi nanti pada saat mensintesis DNA yang baru dari cetakan di cetakannya itu warna birunya itu arahnya dari 5-3 dari kiri ke kanan itu polongan reverse berarti sebaliknya ya jadi reverse itu dari kanan ke kiri ya oke seperti itu nah primer ini berfungsi untuk mengawali proses pengkopian DNA atau kita kenal dengan istilah amplifikasi dari DNA ya dari DNA ya dari DNA cetakan jadi ini cetakannya sekali lagi yang warna biru nanti di awal dari primer ini ya yang nempel yang berkomplement dengan cetakannya ya di part tertentu nanti akan mengkopi ya DNA sesuai dengan template-nya tentunya ya forward dari kiri ke kanan reverse dari kanan ke kiri nah primer ini kalau kita ingat-ingat terkait tentang proses replikasi DNA dia seperti RNA primer ya yang disintesis oleh enzim yang namanya primase ya kalau kita belajar replikasi DNA itu ada yang namanya RNA primer ya tapi kalau primer untuk PCR sendiri ini karena urutannya ACTB itu merupakan DNA ya seperti itu oke nah ini ilustrasi yang lain jadi forward itu nanti hubungannya dengan sintesis ya jadi sintesisnya itu positif disebutnya atau dari kiri ke kanan atau template-nya ya template-nya itu berarti kan ini 3 nya di sebelah kiri 5 nya di sebelah kanan itu sense gitu ya jadi ini yang kita kenal dengan sense ya nanti forwardnya dia nempel ya sesuai dengan komplementnya ya di cetakan kemudian dia akan mensintesis sesuai dengan cetakan dari kiri ke kanan nah reverse sebaliknya ya namanya reverse dari kanan ke kiri nah ini kalau ilustrasinya kurang lebih ya jadi nanti next berikutnya pada saat kita membahas terkait tentang PCR ya itu PCR itu ada siklus kemudian ada tahapan-tahapannya nah tahapannya itu salah satunya ada tahapan penempelan primer ya nah tahapan penempelan primer itu dikenal dengan istilah annealing ya nah nah annealing ini ada suhunya tentunya nah suhunya ini kurang lebih sekitaran 55-65 ya ini yang optimumnya ya yang tinggi lah ya nah suhu ini didapat dari mana ini suhu ini didapat dari panjang primer tersebut ya jadi nanti panjang primer tersebut itu dihitung disebutnya itu ada temperatur melting atau Tm dimana kalau rumus eee manualnya itu kayak begini rumusnya 2 kali A plus T ditambah 3 kali G plus C A T itu ada nintimin G C guanisitopsin angka 2 dan angka 3 ini eee dari ikatan rangkap ya oke jadi ikatan rangkap eee antara adenintimin kan 2 rangkap ya kalau guanisitopsin kan 3 rangkap nah ini jadi rumusnya kurang lebih seperti ini nanti dapat lah disebut temperatur melting ya eee nanti ini ee kalau di PCR itu akan disetting menjadi suhu annealing atau suhu penempelan eee primer ya nah untuk mendapatkan suhu analin yang tinggi kurang lebih sekitaran 55-65 tentunya kita harus mempunyai urutan eee primer yang eee spesifik ya dan mempunyai isi persen atau persen isi isi itu guanisitopsin yang eee cukup tinggi juga kurang lebih sekitaran 45-60 persen ya jadi maksudnya itu eee eee gisi konten atau eee guanisitopsin yang ada di urutan nukleotida itu ya persentasenya itu harus mencapai 45-60 persen kalau misalnya ingin mempunyai suhu annealing yang tinggi karena dengan suhu annealing yang tinggi itu penempelan primer semakin spesifiknya nah seperti itu oke nah sekarang bagaimana caranya merancang primer untuk PCR ya oke yuk mari kita siapkan ya laptop dan siapkan jaringan internet kita akan menggunakan dua website ya yang kemarin mungkin sudah pernah digunakan ya NCBI dan yang sekarang mungkin yang boleh digunakan itu ada yang namanya primer 3 plus ya oke yuk kita lihat ya gimana tahatannya oke ya seperti biasa ya di praktek ini ada lembar kerja ya yang telah disiapkan jadi nanti ikuti saja tahapan-tahapan sesuai dengan lembar kerja ya dan jangan lupa disitu ada pertanyaan ya nah ini berikut lembar kerja terkait tentang desain timer untuk PCR ya nah kita akan menggunakan dua web yang pertama kita akan menggunakan ncbi kemudian yang berikutnya nanti yang kedua akan menggunakan primer 3 plus ya oke jadi kita lihat dulu ya kita akan menggunakan yang namanya ncbi nah ncbi itu nanti untuk untuk mendesain primer itu ada yang istilahnya pik primer ya ada istilahnya apa ya pik primer ya pertama seperti biasa ya kita buka situs ncbi nya ya oke nah ini http www.blblblnya ini oke sorry nah oke nah di ncbi ini ini udah ada halaman ncbi yang sudah terbuka oke nah berikutnya kita harus mencari urutan nukleotida ya dengan nomen gimbeng mg9951141 ini contoh saja eee ini contoh gen RPOB ini gen RPOB RPOB itu yang berhubungan dengan eee rimpah bensin ya pada mikobacterium tuberculosis ya kita tinggal copy aja ini ada nomor gimbeng atau access number kita sudah kenal ya istilah itu kita search di eee ncbi tadi ya oke jangan lupa disini rubah ya di kolom searchnya kita pindahkan ya ke nukleotida kemudian disini access numbernya kita masukkan kemudian kita search oke nah keluar ya jadi ini ini merupakan gen RPOB dari micobacterium tuberculosis strength UKR99 ya nah selanjutnya nah klik eee peak primer pada bagian analyze this sequence ya yang sebelah kanan oke nah disini ya ini halaman yang tadi yang access number yang mg995 1141 ya yang kita butuhkan disini biasanya kemarin kita bahas terkait tentang wargan mobil tidaknya bentukannya fasta tapi kita mau coba disini langsung eee menggunakan peak primer ya nah ini ya ini ada analyze this sequence kemudian klik peak primer ya ini untuk mendesain eee dan metes primer ya sequence eee menggunakan primer blast namanya oke klik saja langsung nah ini tampilannya ya tampilan primer blast ya tadi yang lipid primer ya oke nah disini ada eee kotak ya kotak disini untuk memasukkan eee urutan sekuens ACTG atau nukleotid bentuk pasta itu bisa langsung copy paste disini atau eee memasukkan access number atau ya number eee gin bank ya yang ini oke atau kalau misalnya kita eee meng save ya menyimpan urutan pasta di notpad ya itu bisa upload disini ya seperti itu oke nah berikutnya kita lihat langkahnya oke setelah langkah kedua klik primer langkah ketiga pada bagian template PCR telah terisi yang tadi access number secara romantis ya yang tadi yang kotak eee warna putih kemudian pada bagian primer parameter ya nanti kita isi eee PCR product size nya ukurannya 100-300 kemudian eee temperatur matinya 50-60 dan eee optimumnya limani oke kita ikutin saja oke nah disini kita kosongkan jadi yang ini tidak perlu diisi nah product primer size nya jadi eee ini tuh hasil dari amplicon lah disebutnya hasil dari PCR nya nanti yang dari primer nya ukurannya itu berapa base pair gitu jadi kita pengen ukurannya 100 sampai 300 base pair ya kemudian disini eee sorry tadi lupa 50 60 55 ya jadi minimum nya di 50 oke disininya eee optimum nya di 55 maksimum nya kita ambil di 60 misalnya ya oke kemudian pada bagian primer pair specificity checking primer pilih nm oke nah yang bawah disini ada bagian primer pair specificity checking parameter ya di database nya kita ubah ya jangan reset mrna tapi pakai nm oke ya selanjutnya langkah ke-6 checklist show result in a new window kemudian click get primer oke disini biar nanti buka tab ya jadi gak ketimpa ini maksudnya kemudian get primer oke kita tunggu beberapa saat ini eh lama tidaknya ini tergantung dari jaringan internet dan eh spesifikasi komputer atau laptop biasanya ya nah ini belum jadi kita harus menunggu oke masih loading tampil loading kita lihat oke tunggu beberapa saat tentunya di tahapan 7 pada saat ada tampilan banyak strener m2 berpulosis pada bagian bawah nanti klik submit ya nah ini ya jadi udah ada tampilan seperti ini ini tampilan ditemukan lah ini kan primer blast ya jadi urutan primernya juga nanti di blast dengan stren yang lain gitu ya yang ada di kinbank tapi ya di stren ini tuh kita harus pastikan strennya ini semuanya micobacter dipulosis nah ini gak ada stren yang lain ya jadi spesiesnya ini micobacter dipulosis oke nah disini di bawah mau show result in new windows boleh biar gak tertutup bagian ini ya submit oke kita tunggu lagi ya ini masih loading belum ada hasilnya oke jadi tahapan ke-8 masih tunggu hingga hasilnya keluar ya sabar sabar ya nanti tahapan ke-9 hasilnya sudah keluar seperti biasa nanti di screenshot ya oke nah ini di bagian graphical view of primer payers dan jangan lupa ya nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya oke urutannya ditanyakan jumlah pasang-pasangnya produknya gisi persennya ya oke nanti nanti hasilnya di screenshot di bagian yang ditanyakan ya tentunya oke oke cukup lama juga ya nah ini udah mulai ya hasilnya sudah mau keluar nah ini udah mulai lah hasilnya sudah keluar oke nah disini ini merupakan hasilnya hasil dari primer blast untuk desain primer ya ini input PCR template-nya dari aksesan number atau number gen inbank ya oke ini jumlah jumlah basa nitrogennya ya ada sat jadi ukurannya itu kan tadi 1577 ya dari gen RPOB yang kita ambil jadi nanti ini urutannya dari 1-1577 template-nya ya oke nah ini primernya katanya tidak spesifik untuk micobacterium dengan seri ini ya ini gak bisa spesifik ya tapi dia bisa menempel di asesan number yang lain tapi yang tadi kita sudah cek kita sudah pastikan itu dia menempelnya pada micobacterium tuberculosis juga ya cuma beda asesan number-nya saja gitu ya oke nah ini hasilnya ini graphic view of primer pair ini yang di screenshot jadi ya kita screenshot ini jadi kalau mau screenshot silahkan screenshot untuk tadi bukti prakteknya oke screenshot nah berikutnya ini kita lihat ya di graphical view of primer pair nah ini yang warna merah ini ada ukuran ya sampai ujungnya itu 1577 ya jadi ini kita bisa sebut template atau cetakan ya cetakan DNK nah kemudian desain primer berdasarkan primer blast ini ini ada 10 desain nanti kita bisa pilih satu kalau nanti pada saat prakt kontrak ya pada saat prakteknya nanti kalau kita kalau kita mau kontisi A nah disini ada urutan primer ke-1 ya prediksi atau urutan primer ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ya ini beda-beda ini ya nempelnya oke nah contohnya kita lihat yang urutan primer ke-1 ya nah kita lihat nggak usah di klik ya ya cuma di short di bagian primer ke-1 ini kita lihat misalnya primer ke-1 ini sebelum lihat detailnya ini ada primer forward dan primer reverse dimana primer forward yang berarti yang sebelah ini ya ini primer forward ini yang primer reverse primer forward itu dia menempel di cetakan DNA nya mulai dari nukleotida ke 916 11 sampai 935 ya dengan panjang nukleotidanya itu ada 20 nukleotida ya 20 nukleotida oke kemudian temperatur meltingnya itu ini udah dikalkulasi jadi kita tidak usah hitung dengan rumus tadi 2 kali A plus T plus 3 kali G plus C ya jadi disini kita di program ini sudah dikalkulasi kurang lebih sekitaran 55,19 bukan persen derajat celcius ya kemudian gisi persennya gisi kontennya itu 45% ini urutannya G G T C G bla 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 oke nah sedangkan primer reverse sebaliknya itu eh dia mulai nempel di urutan nukleotidanya 1129 sampai 1148 ya dari kanan ke kiri ya nah eh panjangnya 20 ya nukleotida kemudian eh temperatur meltingnya 55,41 jadi disini temperatur melting forward dan reverse ini hampir sama ya di suhu 55 beda koma oke ini kalau desain primer itu temperatur melting nggak boleh giglet ya masih di toleransi kalau bedanya kurang lebih sekitaran 1 sampai 2 derajat celcius ya tapi kalau ini kalau kayak gini ini sama ya dengan persen gisinya sama ini 45% dengan urutannya ini ATC dan seterusnya dimana kalau misalnya primer ini mengamplifikasi DNA eh NPOB ini ini panjang produk PCR nya itu kurang lebih sekitaran 233 base pair ya jadi produknya kurang lebih 233 base pair ya kalau mau lihat detail kita lihat detailnya nah ini detailnya itu di bagian bawahnya sebelumnya ya jadi ini bagian atas tadi eh graphic view nya ini detailnya di bagian bawah ini kalau kita klik itu otomatis ada terbuka tab baru ya ini ya jadi tadi urutan forward apa primer forward dan reverse nya ini eh panjang produknya ini ya 233 base pair ini eh panjang nukleotida dari setiap primernya ini 20-20 ini start eh di nukleotida keberapa ya di setiap eh primernya ini temperatur meltingnya ini gisi contentnya ini set komplementary ini eh empat jadi yang bagus itu sebenarnya ya nol atau mendekati nol ya empat masih oke oke juga sih eh nah set komplementary ini ini eh diprediksi kalau misalnya eh suhunya tidak spesifik dia bisa menempel antar primer ya nah di bagian bawahnya ini product on potentially unintended template ya jadi ini mungkin saja ini primer urutan primer ini dia menempelnya tidak di access number yang kita tadi desain ya tapi bisa menempel di access number yang lain yang kebetulan kita sudah cek ini micobacter berkolosis juga ya jadi beda access number-nya saja jadi spesiesnya sama nah ini yang harus hati-hati kalau next ke depannya kita menemukan dia menempel pada spesies yang lain apalagi sebangsanya misalnya bakteri ya itu jangan gitu jadi ini dia kemungkinan menempelnya misalnya pada access number ini masih micobacter tuberkulosis pada access number ini ya oke ini tergantung ya ini banyak nah seperti itu ya nah ini hasil dari primer blast atau peak primer dengan menggunakan eee ncbi atau di website ncbi dot nlm dot nih dot gov oke ya seperti itu oke nah jangan lupa ya screenshot jangan lupa jawab pertanyaan pertanyaannya nanti seputaran pasangan primer ketiga tadi yang kita bahas pasangan primer yang pertama berarti nanti tolong lihat di pasangan primer ketiga ya silahkan dijawab ya oke jawabnya langsung saja disini nanti dilebar kerjanya oke nah berikutnya ya berikutnya kita akan sama ya masih mendesain primer tapi bukan pakai ncbi tapi dengan eee software ya eee online juga ya ini namanya primer 3 plus ya primer 3 plus pertama yang kita lakukan kita harus punya urutan nukleotida dari template ya itu eee pastanya itu harus ambil dari ncbi jadi eee sama ya kita eee klik yang namanya ncbi ini yang langkah pertama eee oho loading ur not responding oke kita lihat aja langsung dari sini ya nah ini baru keluar oke yang tadi kita tutup dulu eee nah masuk ke halaman ini ya jadi eee langkah yang pertama sama kita harus mendapatkan eee template ya atau catakannya ya yang tadi micobacter tuberculosis jangan lupa search nukleotida dengan asesan nomornya yang sama kayak tadi ya di oke disini kemudian kita search nah yang diperlukan ini bentuk pasta jadi kita klik pastanya nah ini urutan ini yang kita perlukan jadi untuk primer 3 plus itu kita bisa copy paste langsung ya jadi kita copy ya sampai nama eee pastanya ctrl c ya copy biasa oke atau kita masukin ke notepad ya jadi ini kita cobanya yang copy biasa ya oke nah langkah berikutnya masuk ke website primer plus ya oke masuk ke website primer plus nya nah yang kita sudah copy ya urutan pasta dari MCDI kita masukkan ke kotak warna putih ini ya oke nah kayak begini ya oke jadi kita copy paste semua disini ya kemudian bisa juga disini pakai sequence ID tapi kadang jalan kadang enggak sih sebenarnya kadang ke bukan kadang jalan hanya kadang ke deteksi atau tidak jadi lebih baik kita copy paste urutan pasta langsung atau kita bisa masukin bentukan notepad ya seperti itu oke nah berikutnya kita sudah paste ya urutan ketiga kita sudah lakukan urutan keempat pada tab main di bagian bawah pastikan checklist pick left primer dan right primer oke kita ke bawah sorry nah ini ada tab tab nya yang kita biasa gunakan dari sekian banyak tab ini main sama general setting ya jadi di bagian main ini ya di bagian main yang utama ini ya di paling bawah jangan lupa nih kita akan mendesainnya itu atau mengambil primer left primer left primer itu yang berarti sebelah kiri itu yang kita sebut dengan primer bawah right primer itu primer sebelah kanan atau kita sebut dengan primer reverse ya oke ini udah dipastikan dua-duanya di klik karena default nya itu dua-duanya di klik oke seperti itu oke kemudian di bagian general setting yang langkah kelima ukurannya kita tentukan 150 sampai 300 base pair oke nanti ukuran primer nya 18 sampai 23 contohnya misalnya optimum nya di 20 oke kita terus satu ya kita klik general setting oke sudah general setting primer size nya ya 18 18 tadi berapa 18 23 20 18 ini sampai 23 saja oke nah ini disini kita ambil 150 sampai 300 200 temperatur melting primer nya kita ingin didesain antara 50 60 dengan optimum nya 55 oke 50 ini optimum tengah-tengah nya 55 maksimum nya kita ambil 60 ya oke seperti ini nah sudah ini sudah ya sudah selesai ya sudah selesai ya minimal 45 maksimum 70 jadi biar nanti design primer nya mendapatkan primer yang spesifik 45 ini nya 70 oke seperti itu ya nah sudah ini sudah ya sudah selesai ya main sama general setting nya sudah kita eh setting ya oke sudah oke sudah semua ya yang lainnya default saja kemudian klik pick primer nah ini cepat ya lebih cepat hasilnya nah ini oke oke nah seperti yang tadi ncdi disini ada beberapa pasangan ya eh primer nya oke yang kita lihat yang pasangan pertama saja disini ya contohnya ini pair one ya jadi ini pasangan yang pertama ini left primer nya atau primer forward kita sebutnya sekuens urutan sekuens nya ini GA GT G dan seterusnya sedangkan reverse nya itu AAT dan seterusnya ya primer forward ini ini dimulai dari nukle tidak ke 343 sedangkan reverse itu dimulai dari 555 ya oke panjangnya ini dua-duanya kebetulan sama itu 20 base pair kemudian eee tm nya itu beda koma ya yang forward itu 55,3 sedangkan reverse 55,8 gc content nya 45% keduanya ya ini self eee primer nya itu kalau forward nya 2 yang reverse nya 3 dengan product size nya itu 213 base pair ya ya nah disini sedikit berbeda dengan hasil yang peak primer ncbi ncbi sorry ya disini eee dilihat ilustrasi penempelan primer nya ya jadi ini yang ini yang forward ya dari 300 tadi ya eee ini yang reverse oke dari 55 tadi reverse ya seperti itu jadi jadi produk vcr nya ya antara forward dan reverse ini yang 230 213 base pair oke ya seperti itu jadi nanti silakan yang ini screenshot ya untuk menunjukkan sudah mengerjakannya oke kemudian eee ada 6 pertanyaan eee yang dilihat itu eee hasil desain primer pair 2 ya per2 jadi nanti dilihat kemudian disini ada beberapa pertanyaan berapakah produk visual aplikonnya kemudian berapa panjang primer forward reverse gc persennya temperatur matinya urutannya ya seperti itu nanti yang per2 yang per2 tadi atau per2 itu di screenshot ya seperti itu oke ya itu baik ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada praktek hari ini mengenai desain primer untuk pcr jadi ini hanya contoh saja nanti bisa kalian improve kalau tertarik eee ke pcr ya salah satunya harus mempelajari terkait tentang desain primer silahkan kalian improve nanti mau mendesain eee atau nanti tuh berarti kan desain primer itu buahnya untuk mendeteksi apa gitu ya mendeteksi gen dari eee spesies apa gitu ya itu silahkan nanti sesuai dengan penelitiannya baik ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti nanti dan diikuti ya eee sekali lagi jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya langsung dijawab ya dan dikumpulkan oke terima kasih atas perhatiannya saya tutup ya pertemuan eee hari ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh